salam sejahtera dalam kasih Tuhan jumpa lagi dengan saya pendeta Don Walandungo kali ini kita akan belajar dari kitab 1 Thessalonica pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 sebelum kita membaca bagian Alkitab ini mari kita berdoa Ya Allah Bapak pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya saat ini kami anak-anakmu mau belajar dari firmanmu tuntun kami semua ya Bapak dengan kuasamu sehingga bukan kehendak kami yang jadi tapi kehendakmu yang jadi kami boleh mengerti karena engkau lah yang menonton kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin 1 Thessalonica 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 demikian bunyinya nasihat supaya hidup kudus akhirnya saudara-saudara kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah hal itu memang telah kamu turuti tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus karena inilah kehendak Allah pengudusanmu yaitu supaya kamu menjauhi perjabulan supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar melainkan apa yang kudus karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah makedunia tetapi kami menasihati kamu saudara-saudara supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka jemaat yang dikasihi Tuhan tema kotba kali ini kekudusan hidup tema ini tema yang menarik saudara sekalian dan kita semua diajak untuk mendalami bagian Alkitab ini di bawah sorotan ini kekudusan hidup sedara ternyata hidup kudus itu bukan perintah dari Tuhan tetapi panggilan dari Tuhan kalau perintah itu berarti Tuhan menyuruh kita untuk melakukannya kalau panggilan Tuhan mengajak kita menghimbau kita mendorong kita untuk melaksanakannya menjalani kehidupan yang kudus itu bukan perintah tetapi panggilan hal itu dapat kita baca dalam ayat 7 bacaan kita Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar melainkan apa yang kudus jadi lawan dari kudus adalah cemar yang tidak dikendaki oleh Allah adalah melakukan apa yang cemar atau apa yang bernoda atau apa yang kotor sedangkan yang disebut kudus itu berakar dari sebuah kata dalam bahasa Ibrani kados artinya terpisah atau tidak tercampur dengan yang lain nah saudara sekalian bagaimana kita bisa memahami tentang kata kudus ini dibedakan dari kata saleh sebab banyak orang tidak bisa membedakan apa itu kudus apa itu saleh mari saya akan jelaskan hal ini satu persatu kata kudus itu diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Ibrani kados kados artinya terpisah atau tidak tercampur dengan yang lain berbicara tentang hidup kudus di dalam Tuhan berarti berbicara mengenai memisahkan hidup kita bagi Tuhan memisahkan diri dari apa kalau kita memisahkan diri kita untuk Tuhan memisahkan diri dari apa ada dua pandangan tentang hal ini yang pertama ada orang yang berpandangan bahwa kita memisahkan diri dari dosa segala perbuatan dosa kita singkirkan dan kita memisahkan diri dari itu kita datang mendekat kepada Tuhan bersekutu di dalam Tuhan tetapi ada juga pandangan yang lain bahwa hidup kudus itu artinya kita memisahkan diri dari segala sesuatu yang dapat menghalangi kita untuk jumpa dengan Tuhan misalnya hobi kita pekerjaan kita kesibukan kita dan lain sebagainya Tuhan ingin kita hidup kudus Tuhan ingin kita memisahkan diri dari dunia ini memisahkan diri bukan berarti mengisolasi diri dari dunia ini memisahkan diri artinya kita tidak ikut arus dunia kemauan dunia keinginan dunia bukan itu yang kita ikuti tetapi yang kita ikuti adalah kemauannya Tuhan yang kita ikuti adalah kebenaran yang bersumber dari Tuhan dari sini jelas sebaik kita orang yang kudus adalah orang yang berpegang pada kebenaran kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran dari Tuhan jadi jika kita membaca Alkitab dan kita meyakini itu adalah sebuah kebenaran dan kita hidup di dalam kebenaran itu kita dapat disebut orang kudus yang kedua yang harus kita pahami adalah kata saleh saleh itu beda dengan kudus saleh mengikuti penjelasan kamus bahasa kita taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah jadi jika ada di jemaat orang yang rajin beribadah sungguh-sungguh menjalankan ibadahnya itu dapat disebut saleh tetapi itu belum bisa dikatakan kudus mengapa? karena orang kudus adalah orang yang berpegang pada kebenaran sebab bisa saja dia sungguh-sungguh menjalankan ibadahnya tetapi keseharian hidupnya tidak berpegang pada kebenaran contoh sederhana begini dia tikun sekali beribadah tetapi ketika dia bekerja dia melakukan korupsi jadi dia dapat dikatakan orang saleh tetapi dia tidak dapat dikatakan orang kudus inilah sesungguhnya perbedaan yang mendasar dari kata kudus dan saleh saleh itu ada hubungannya dengan ibadah sedangkan kudus itu ada hubungannya dengan kebenaran orang yang taat pada kebenaran dan mengabdikan hidupnya pada kebenaran yang bersumber dari Tuhan itu orang itu dapat disebut orang kudus nah saudara sekalian sampai disini kita paham kekudusan hidup adalah keadaan hidup yang sungguh-sungguh berpegang pada kebenaran sekuat apapun arus dunia orang yang menjaga kekudusan hidup adalah orang yang tetap di jalan kebenaran dia tidak bergeser kemana-mana dia tetap ada di jalan itu dia tegak berdiri di jalan itu sekalipun ada banyak hal yang mencoba mempengaruhi dia untuk melepaskan keyakinan itu melepaskan apa yang dia imani tentang kebenaran namun dia tidak tergoda untuk itu dia tetap berpegang pada kebenaran yang dia yakini itulah gaya hidup orang kudus nah hidup kudus itu ibarat planet planet dia mengitari matahari nah dia mengitari orbitnya sekali dia keluar dari orbit itu celaka planet ini bisa bertabrakan dengan planet yang lain dan itu malah betaka bagi alam semesta jadi orang yang hidup kudus adalah orang yang tetap berada di orbit kebenaran di jalan kebenaran dan dia tidak kemana-mana pertanyaan kita sekarang adalah mengapa Paulus mengajarkan tentang kekudusan hidup mengapa kekudusan hidup diajarkan oleh Paulus kepada jemaat di kota Thessalonica saudara Paulus adalah seorang rasul yang mendirikan jemaat di kota Thessalonica surat 1 Thessalonica adalah surat yang pertama kali ditulis oleh Paulus ini adalah surat Paulus yang tertua dibandingkan surat yang lain surat ini yang pertama kali ditulis oleh Paulus ditulis tahun 51 Masehi kepada jemaat di kota Thessalonica Thessalonica adalah ibu kota dari provinsi Makedonia kala itu Paulus menulis surat ini dari Korintus Korintus adalah ibu kota provinsi Akhaya pada waktu itu di bawah Kekaisaran Rumawi nah jemaat ini jemaat di kota Thessalonica ini ini adalah jemaat yang didirikan oleh Paulus Paulus yang mendirikan jemaat ini dalam perjalanan penginjilannya yang kedua tetapi Paulus tidak lama ada di jemaat ini mengapa? karena ada tekanan kebencian bahkan penganiayaan dari orang-orang Yahudi dalam hal ini orang Yahudi yang berakama Yahudi karena itu Paulus menyingkir dari Thessalonica dia pergi ke Berea di Berea orang Yahudi tidak berhenti memusuhi Paulus mereka menganiaya Paulus dan karena itu Paulus meninggalkan Berea dan dia pergi ke Atena di kota Atena inilah Paulus berjumpa dengan Timotius dan Paulus menugaskan Timotius untuk kembali ke Thessalonica kembali melihat keadaan jemaat di Thessalonica Timotius pergi ke sana dan dia menyaksikan kehidupan jemaat di kota Thessalonica jemaat yang luar biasa menjadi teladan bagi banyak orang hal itu dicatat di dalam 1 Thessalonica pasal 3 bagaimana Timotius datang ke Thessalonica dan melaporkan apa yang dilihat itu kepada Paulus nah Paulus pada waktu itu berada di kota Korintus jadi Timotius dari Thessalonica dia menyeberang ke kota Korintus disanalah dia menyampaikan bagaimana kehidupan jemaat ini yang menjadi teladan bagi banyak orang dalam hal persaudaraan misalnya tetapi keadaan hidup di kota Thessalonica yang cemar itu mencemaskan hati Timotius dan itu dia sampaikan kepada Paulus karena itu Paulus menulis surat ini Paulus menulis surat ini dan dia mengajarkan jemaat bagaimana menjalani kehidupan yang kudus dan saleh nah sekarang mari kita lihat teks bacaan kita saat ini di dalam teks ini Paulus mengajarkan kekudusan hidup nah apa saja itu yang pertama perhatikan ayat 1 sampai ayat yang ke-8 kekudusan seksual mengapa Paulus bicara tentang kekudusan seksual jawabnya ada dalam ayat 5 yaitu adanya perbuatan orang-orang yang tidak mengenal Allah yang tidak hidup dalam pengudusan dan penghormatan tetapi hawa napsu seorang yang berkuasa seorang yang kaya seorang yang berpengaruh bisa saja menikahi banyak perempuan karena itu Paulus mengajarkan tentang kekudusan seksual yang kedua ayat 9 sampai ayat yang ke-10 Paulus mengajarkan tentang kasih persaudaraan mengapa Paulus menulis tentang kasih persaudaraan mengapa saudara sekalian karena jemaat ini sebagaimana tertulis dalam ayat 10 terkenal di seluruh makedunia sebagai jemaat yang menerapkan kasih persaudaraan sebuah kasih yang memandang siapapun sebagai saudara saudara ini sesuatu yang sulit dilakukan di era sekarang ini sebab biasanya kita memandang seseorang itu sebagai saudara jika dia ada hubungan keluarga dengan kita kita menyebutnya saudara atau dia punya ikatan persahabatan dengan kita ikatan emosional persahabatan dengan kita kita menyebutnya saudara atau orang itu mendatangkan keuntungan bagi kita kita menyebut orang itu saudara kita tetapi tidak demikian dengan jemaat di kota tesalonika mengapa mereka bisa demikian memandang semua orang dan memperlakukan semua orang sebagai saudara Paulus menulis dalam ayat sembilan saya mengajak kita melihat ayat sembilan tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah jemaat telah belajar tentang kasih itu dari Allah Allah yang dimaksud adalah Yesus Kristus masih ingat Yohanes pasal 17 ayat 11 disana disebutkan bahwa nama Allah adalah Yesus dan nama Yesus itulah yang diberikan kepada firman yang telah menjadi daging jadi jemaat belajar tentang kasih persaudaraan ini dari Yesus hal yang ketiga cara hidup kudus yang diajarkan disini dicatat di dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12 yaitu bekerja dengan jujur sedara dalam ayat 11 tertulis dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu anggaplah sebagai suatu kehormatan kehormatan itu adalah sesuatu yang terpuji nah apa yang terpuji disini saya mencatat ada tiga hal yang pertama untuk hidup tenang semua orang itu butuh ketenangan semua orang itu butuh damai sejahtera demikian halnya ketika orang itu bekerja orang tidak suka bekerja di bawah tekanan orang tidak suka bekerja tanpa damai sejahtera tetapi yang aneh adalah kita banyak kali ketika mempekerjakan orang banyak kali kita menekan orang atau mengeluarkan kata-kata yang tidak mengenakan hati orang yang tidak mendatangkan damai sejahtera saudara adalah hal yang terpuji jika kita hidup tenang jadi orang yang bekerja maupun kita yang mempekerjakan orang berusahalah menjaga kondisi kerja itu situasi kondisi kerja itu tetap tenang jika kita belajar ilmu manajemen dan kita menjadi pemimpin sebuah perusahaan atau menjadi pemimpin di kantor dalam ilmu manajemen dikatakan yang pertama dan utama yang harus kita lakukan adalah menciptakan iklim kerja yang kondusif iklim kerja yang tenang yang nyaman sehingga semangat untuk bekerja itu ada dan ini sangat penting dalam kehidupan dalam kehidupan bergerja ciptakanlah suasana hati yang tenang dan nyaman itu dalam kehidupan rumah tangga ciptakanlah kondisi batin yang tenang yang nyaman sebab jika kondisi batin kita tenang nyaman kita punya energi yang positif dalam mengerjakan banyak hal kita tidak mudah mengalami stress ketika kita bekerja jadi yang pertama disebutkan disini sebagai sesuatu yang terpuji adalah hidup tenang yang kedua mengurus persoalan persoalan sendiri dalam hal kita bekerja apa yang dapat kita kerjakan kerjakan kita harus belajar mengurus persoalan kita sendiri jangan terlalu bergantung pada orang lain sebab tidak selamanya orang lain itu ada bersama-sama dengan kita kalau orang itu pergi pergi dari sisi kita lalu siapa yang mengerjakan ini tetapi jika kita terbiasa mengerjakan persoalan-persoalan kita urusan kita sendiri sepanjang kita dapat mengerjakannya maka ketika tidak ada orang di sekitar kita kita no problem karena kita sudah terbiasa mengerjakannya tetapi jika kita terbiasa menyuruh orang mengerjakan segala hal padahal kita bisa melakukannya maka ketika orang itu pergi dari sisi kita atau menjauh dari kehidupan kita pekerjaan itu bagi kita adalah beban mengapa? karena kita tidak terbiasa berdiri di atas kaki sendiri yang ketiga disebutkan di sini adalah bekerja dengan tangan bekerja dengan tangan artinya apa? bekerja dengan penuh ketekunan bekerja dengan penuh semangat dalam hal bekerja kita tidak setengah hati tetapi kita bekerja keras berusaha sedapat mungkin pekerjaan itu selesai dengan hasil yang baik nah kalau semuanya itu kita lakukan itulah kekudusan hidup yang dimaksudkan oleh Paulus dalam bacaan kita saat ini kehidupan seksual kasih persaudaraan bekerja yang tekun itu sesungguhnya adalah kekudusan hidup yang Tuhan kehendaki di dalam hidup ini nah saudara sekalian mengapa Tuhan memanggil kita untuk hidup kudus jawabnya karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus Tuhan kita adalah kebenaran yang sejati itu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menghendaki kita menjalani kehidupan sesuai dengan kehendaknya sehingga cara hidup kita berbeda dengan cara hidup dunia bagi dunia kebenaran itu relatif bagi umat Tuhan kebenaran itu pasti ya dan amin apapun yang terjadi umat Tuhan berpegang yang teguh pada kebenaran itu mengapa karena Tuhan yang memanggil kita untuk hidup kudus untuk berpegang pada kebenaran yang kita yakini benar Kristus adalah kebenaran itu sendiri ketika dia berkata akulah jalan dan kebenaran dan hidup nah saudara sekalian sekarang apa pelajaran yang dapat kita petik dari ulasan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi saya mencatat beberapa hal yang pertama hidup kudus adalah hidup berpegang pada kebenaran Allah apakah ini sesuatu yang mudah jangan katakan itu mudah ini sulit saudara sekalian contoh sederhana begini anda kenal yang namanya markup markup itu begini harga semen Rp65.000 kemudian kita minta ditulis di kutansi Rp80.000 selisih Rp15.000 itu untuk siapa? untuk kita jadi kita mengambil keuntungan dari dana yang diberikan yang seharusnya harga semen Rp65.000 tapi kita tulis di kutansi Rp80.000 selisih Rp15.000 kita ambil nah ini sebenarnya adalah korupsi dengan cara yang halus dan banyak pembangunan di kampung-kampung di kebupaten di provinsi semuanya kualitasnya tidak seperti yang diharapkan karena adanya markup ini adalah cara kerja yang tidak jujur pertanyaan bagi kita sekarang adalah sekaligus tentang bagi kita dapatkah kita tidak melakukan markup dapatkah kita tidak melakukan korupsi jenis ini saudara mungkin kita bisa mengatakan ah itu gampang tetapi dalam realitas kehidupan yang bisa mengatakan itu gampang adalah orang yang berduit kalau engkau terlilit hutang kalau engkau kebutuhan hidupmu banyak kalau engkau saat itu memang membutuhkan uang diperhadapkan dengan godaan yang seperti ini apakah engkau tidak akan melakukan markup ada banyak orang melakukan markup karena dia berkekurangan karena dia terlilit hutang atau karena dia betul-betul punya kebutuhan yang mendesak tetapi yang paling aneh sekarang adalah ada orang yang melakukan itu karena memang dia serakah jadi dengan contoh ini sama mengatakan kepada kita semua berpegang pada kebenaran itu bukanlah hal yang mudah harus ada perjuangan di dalamnya menjalani kehidupan benar itu bukanlah hal yang mudah godaan yang paling besar adalah jika pimpinan kita memberikan kelenggaran bagi kita boleh melakukan markup nah ini lebih celaka lagi apakah kita bertahan pada kebenaran yang kita yakini benar ataukah kita mengikuti jalan yang salah ini hal yang kedua tentang kekudusan dalam keluarga Tuhan menghendaki kita agar menjalani kehidupan dalam pengurusan dan penghormatan di dalam kehidupan keluarga dewasa ini penghormatan terhadap pasangan hidup itu acapkali tidak lagi terlihat jika kita membaca kitab kejadian perempuan itu diciptakan bagi Adam sebagai penolong yang sepadan nah apakah itu masih terlihat dalam kehidupan keluarga Kristen dewasa ini jika itu terlihat mengucap syukurlah bahwa pasangan hidup kita benar-benar melakukan firman Tuhan memberikan penghormatan terhadap istrinya tetapi acapkali kita menemukan di dalam kehidupan keluarga istri itu tidak diperlakukan sebagai penolong yang sepadan tetapi menjadi pembantu di dalam rumah tangga segala-galanya dikerjakan oleh istri segala sesuatu diserahkan kepadanya sementara suami tidak melakukan apapun saudara pasangan hidup kita bukanlah pembantu pasangan hidup kita adalah penolong yang sepadan pasangan hidup kita adalah mitra kerja kita jadi harus dihormati itulah kekudusan yang Tuhan minta di dalam kehidupan keluarga ada penghormatan yang tulus yang murni yang sungguh-sungguh terhadap pasangan hidupan kita jangan perlakukan pasangan hidup kita sebagai seorang pembantu sebab dia diciptakan bukan sebagai pembantu dia diciptakan sebagai penolong dia diciptakan dari tulang rusukmu supaya engkau lindungi yang ketiga tentang kasih persaudaraan yang Tuhan kehendaki dari kehidupan kita adalah mengasihi siapapun tanpa pandang bulu apakah dia dari suku A B atau C dikasihi apakah dia punya hubungan keluarga atau tidak dengan kita dikasihi apakah dia sahabat atau bukan dikasihi itulah kasih persaudaraan yang dikehendaki oleh Tuhan yang bukan saudara yang tidak ada ikatan persahabatan dengan kita yang tidak ada ikatan keluarga dengan kita kita perlakukan sebagai saudara yang keempat soal pekerjaan atau soal bekerja Tuhan menghendaki kita agar menjalani kehidupan sebagai pribadi yang bekerja sebab bekerja itu adalah tindakan yang terpuji semua orang di planet bumi ini senang dengan orang yang bekerja dan membenci orang yang malas sebab orang yang bekerja tidak menjadi beban bagi orang lain sedangkan orang yang malas menjadi beban bagi orang lain jika kita menghendaki kehidupan kita tidak menjadi beban bagi orang lain bekerjalah jangan punya mentalitas mau dilayani tetapi milikilah mentalitas yang suka melayani mengapa kita harus memiliki mentalitas yang seperti ini karena kita berimankan Yesus Kristus dan dia telah memberikan teladan sampai akhir hidupnya dia tidak meminta dilayani tetapi yang dia lakukan adalah melayani bahkan mengorbankan nyawanya demi keselamatan banyak orang bekerjalah sekuat tenaga bekerjalah dengan tekun dalam sebuah keyakinan Tuhan yang memanggil kita bekerja karena sebagaimana kesaksian Roma Pasal 8 ayat 28 ala turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang percaya kepadanya jadi Tuhan saja bekerja sampai detik ini apalagi kita manusia makhluk ciptaannya bekerjalah sebab bekerja itu adalah panggilan Tuhan bagi kita bekerja itu adalah perintah yang pertama kali Tuhan berikan di Taman Eden kepada Adam dan Hawa kita kita bekerja karena Tuhan kita sampai detik ini tetap bekerja terpujilah Kristus dengan segala firmannya amin terpujilah terpujilah